Saya melakukan 100 kali trading menggunakan strategi ini dan mendapatkan win rate sebesar 67% dengan rasio profit sebanyak 67 kali dan loss sebanyak 33 kali. Dari strategi ini kita memperoleh kesempatan mendapatkan keuntungan 100 dolar dengan modal awal hanya 10 dolar saja. Gimana caranya? Saksikan video ini sampai habis. Silahkan like video ini dan tekan tombol subscribe juga nyalakan tombol notifikasi sekarang juga. Sebelum kita mulai ke video, pastikan kalian baca disclaimer berikut ini. Hello guys, welcome back to channel Ugo. Pada video kali ini kita bakal bahas mengenai strategi scalping terbaik dengan win rate 67%. Dalam hal ini, kita berkesempatan mendapatkan profit 100 dolar hanya dengan modal trading 10 dolar saja. Jadi nanti kita bakal lihat strategi yang saya gunakan untuk melakukan trading pada market future. Strategi ini juga bisa digunakan pada market forex atau bahkan bisa digunakan juga untuk spot market seperti trading di indodax ataupun toko kripto. Karena strategi ini sangat berisiko, jika terjadi kesalahan dalam melakukan open posisi dari signal yang didapat, maka kalian wajib banget tonton video ini step by step dari awal sampai akhir, agar kalian tidak salah dalam menggunakan strategi scalping kripto ini. Nah sedikit update aja kalau kita kemarin sudah bahas mengenai 3 rekomendasi coin micin untuk bulan Februari 2022 ya. Dan juga kita membahas ASICS token Anang Hermansyah. Jadi kalian bisa cek videonya yang ini. Oh iya, untuk kalian yang mau gunakan strategi scalping kripto pada spot market seperti di indodax ataupun di toko kripto itu bisa banget ya. Hanya saja kita menggunakan strategi ini untuk mengambil posisi ketika market naik saja. Karena spot market kan hanya memperoleh keuntungan itu jika market sedang naik. Jika turun ya kita loss ya. Beda halnya dengan di market future. Karena market future itu adalah market dua arah. Kita bisa mendapatkan keuntungan ketika market naik ataupun ketika market sedang mengalami penurunan ya. Nah untuk itu mungkin bisa kita bahas di lain kesempatan ya. Jadi untuk kalian yang mungkin berminat untuk saya bikin video menggunakan strategi ini di market indodax ataupun toko kripto silahkan kalian tuliskan di kolom komentar ya. Oke langsung aja kita ke pembahasan utama ya. Pertama-tama kalian wajib banget patuhi aturan main dalam menggunakan strategi scalping kripto ini. Nah apa aja aturan mainnya? Yang pertama adalah ratio risk reward yaitu 1 banding 1,5 itu maksimal ya. Dan untuk saya sendiri menggunakan 1 banding 1,2 kali. Nah apa itu ratio risk reward? Untuk yang masih awam dan belum tahu simak aja video ini dulu. Nanti saat praktek saya bakal jelasin dengan cara sederhana. Makanya wajib banget kalian simak step by step dari video ini. Supaya kalian gak kebingungan dalam menjalankan strategi scalping kripto ini. Nah aturan yang kedua adalah entry posisi setelah memenuhi syarat 3 indikator. 3 indikator ini apa aja? Yang pertama SSL channel. Yang kedua moving average exponential. Dan yang ketiga RSI. Nah jadi ketiga indikator ini wajib banget kita gunakan dan ada beberapa settingan yang perlu kita lakukan sebelum kita memulai trading. Aturan yang ketiga adalah stop loss mengikuti SSL. Maksudnya apa? Disini untuk penempatan posisi stop loss dari trading plan kita nanti. Itu berdasarkan indikator SSL channel. Nanti kita bakal tempatkan stop loss itu di bawah ataupun di atas garis SSL. Tergantung posisi yang kita ambil long ataupun short. Nah yang masih awam di trading feature. Pastinya bingung ya dengan istilah-istilah trading plan. Ratio risk reward. SSL channel. Posisi long atau posisi short. Maka dari itu sekali lagi saya ingatkan tonton video ini step by step pelan-pelan sampai habis supaya kalian paham betul caranya. Saya akan berusaha jelaskan dengan cara yang sederhana supaya kalian yang masih pemula itu bisa paham betul gimana strategi scalping crypto ini dapat berjalan dengan baik. Dan aturan yang keempat atau aturan yang terakhir itu take profit 1,2 kali dari nilai stop loss ya. Jadi sesuai dengan ratio risk reward yang aturan pertama tadi, maksimum kalian boleh menggunakan 1,5 kali dari stop loss. Jangan lebih karena membuat win rate dari strategi ini bisa berkurang akibat dari posisi kita lebih sering terkena stop loss ketimbang profitnya ya. Karena disini kita trading dengan menggunakan time frame 5 menit sehingga kita gak boleh ambil profit itu lebih dari 1,5 kali dari nilai stop lossnya. Oke setelah kita mengetahui aturan main menggunakan strategi scalping terbaik ini, sekarang saatnya kita praktek di dalam trading view. Nah untuk kalian yang pakai hp silahkan aja, untuk saya bakal menggunakan pc supaya tampilan lebih besar dan lebih mudah untuk menjelaskan ke kalian ya. Mungkin ke depan saya bisa buatkan video khusus untuk mempraktekan strategi ini pakai hp aja, sehingga kalian bisa mengikuti langsung dari hp kalian. Untuk itu silahkan kalian tuliskan di kolom komentar dan bisa request bikin video strategi scalping terbaik ini dari hp aja. Nah untuk saat ini kita gunakan pc dulu ya guys. Oke langsung aja kita masuk ke trading view, di browser ketik aja tradingview.com. Untuk yang pakai hp android ataupun iphone silahkan kalian langsung download aplikasi dari trading view di hp masing-masing ya. Jadi nama aplikasinya adalah trading view, kalian bisa langsung download aplikasinya masing-masing di hp kalian. Oke jadi inilah tampilan dari trading view ya. Dan ini backtest yang saya lakukan kemarin, itu sebanyak 100 kali trading. Dan backtest ini saya mulai pada tanggal 24 Januari yang lalu, itu sampai dengan tanggal kalau nggak salah tanggal 8 Februari kalau nggak salah yang terakhir. Nah ini jadi banyak profit dan juga lossnya beberapa. Sesuai dengan catatan yang saya lakukan di dalam Excel, kita mendapatkan 67 kali profit dan juga 33 kali loss ya. Nah ini yang terakhir, yang ke 100 ya. Ini trading yang ke 100. Di sini saya loss pada tanggal 8 Februari 2022. Jadi total dari tanggal 24 Januari, backtest yang saya lakukan itu artinya selama 15 hari sampai dengan tanggal 8 Februari ya. Nah backtest ini saya lakukan langsung dari ujung candle-nya ya. Jadi biasanya saya lihat orang-orang itu melakukan backtest strateginya itu dari candle-candle yang sudah terbentuk atau candle yang sebelumnya sudah sempat terjadi ya. Sebagai contoh misalnya mereka melakukan, menggunakan strateginya itu di pertengahan candle seperti ini. Misalkan di sini, lalu ya mendapatkan profit, lalu terus dia bisa pasang lagi di sebelah sini misalnya seperti itu ya. Nah kalau saya sendiri itu enggak. Jadi saya mulai dari tanggal 24 Januari itu pada waktu candle masih belum terbuka seperti ini ya dari ujung candle-nya langsung. Ketika saya mendapatkan konfirmasi sinyal, itu saya langsung melakukan open posisi. Misalkan saat ini saya mendapatkan konfirmasi sinyal short ya misalkan, misalnya ini sebagai contoh aja. Jadi kita open posisi pada candle berikutnya, misalnya di sini ya. Sebagai contoh, ini hanya contoh aja. Lalu saya tempatkan stop loss di swing high-nya, lalu take profit-nya yaitu 1,2 kali stop loss. Jadi ini rasio risk reward seperti yang sudah kita lihat di aturan main dalam menggunakan strategi trading scalping ini ya. Nah selanjutnya kita tinggal menunggu apakah candle ini akan berhasil menembus target profit kita di bawah atau tidak. Kalau berhasil berarti kita catat mendapatkan 1 win. Seandainya ternyata pergerakannya malah naik, artinya kita mengalami kerugian ya. Sehingga kita catat di dalam backtest di Excel yang saya buat, itu kita tulis loss. Jadi seperti itu yang saya lakukan kemarin selama 15 hari ya. Jadi dengan asumsi perharinya saya melakukan trading sebanyak 6-7 kali trading dalam seharinya ya. Sekitar selama 15 hari itu saya mendapatkan 100 kali trading. Nah jadi ini ya backtest yang saya lakukan kemarin, ini kalau kita lihat di time frame 1 jam akan terlihat banyak sekali posisi yang saya lakukan. Itu dari tanggal 24 Januari ke tanggal 8 Februari ya selama 15 hari ya totalnya. Oh iya disini pair yang saya pilih adalah Cardano USDT ya. Untuk memilih pair itu bisa di klik di ujung sini. Nah lalu kalian ketik aja misalnya BNB USDT. Nah kalian bisa ambil dari market Binance. Nah jadi kalian tinggal klik saja yang ini. Nah maka akan muncul candlestick dari market BNB USDT ya. Nah untuk saya saya pilih market dari ada USDT. Itu saya pilih dari Crypto Bybit. Oke saat ini kita sudah berada di time frame 5 menit. Nah untuk indikator yang kita pergunakan sesuai dengan aturan yang tadi. Yaitu kita menggunakan 3 indikator. Yang pertama EMA. Yang kedua SSL Channel. Yang ketiga RSI. Nah EMA sudah kita munculkan tadi. Nah cuman disini kita harus mengubah garis EMA ini. Sekarang kita pergunakan EMA50 untuk time frame 5 menit ya. Oke EMA50 sudah muncul. Indikator berikutnya adalah SSL Channel. Nah SSL Channel yang saya gunakan adalah SSL Channel dari Airwind Breakers ya. Kita klik saja. Oke indikatornya yang ini yang berwarna hijau dan warna merah ya. Untuk berikutnya indikator yang terakhir kita munculkan RSI. Relative Strength Index yang ini ya. Untuk indikator SSL Channel ini gak perlu kalian ubah apapun. Biarkan secara default settingannya. Nah untuk RSI kita ubah sedikit settingannya. Disini saya mengubah pada style-nya ya. Untuk RSI ini saya hilangkan upper bollinger band-nya. Lower bollinger band RSI. Lower SI, Lower Band Background. Nah ini RSI-nya saya munculkan. Yang ini yang berwarna ungu. Lalu yang saya butuhkan adalah RSI Middle Band. Jadi middle band-nya di garis 50 ya. Ini saya ubah ke line. Lalu warnanya saya ganti warna putih. Saya tebalkan sedikit. Lalu oke. Nah akan muncul seperti ini. Garis RSI dengan 1 garis setengah berwarna putih. Pada level RSI 50 ya. Untuk garis setengah yang berwarna putih ini. Nah selanjutnya gimana cara kita melakukan open position. Oh iya ini candlesticknya saya ubah dulu ke candlestick yang normal. Yang biasa. Karena kita main di time frame 5 menit. Itu gak bisa menggunakan Heiken AC ya. Heiken AC hanya bisa dipergunakan pada time frame yang panjang. Nah itu misalkan di 1 jam atau 4 jam dan seterusnya ya. Nah kunci dari strategi ini adalah dari indikator SSL channel-nya ya. Jadi ketika kita melihat SSL channel bersilang. Atau crossing. Seperti yang kalian lihat disini. Ini saya zoom dikit. Antara hijau dan garis SSL yang merah ini menyilang ya. Crossing. Ketika kalian melihat garis merah crossing ke atas. Dan garis hijau crossing ke bawah. Itu menandakan market akan mengalami penurunan. Sehingga kita bisa memasang posisi short ya. Posisi turun. Nah jadi itu adalah kunci utama untuk kita melakukan open position. Ketika SSL channel mengalami crossing. Itu adalah kuncinya. Kunci utamanya. Nah cuman disini kita tidak bisa mengandalkan hanya satu indikator ini untuk melakukan open position ya. Jadi kita harus melihat indikator lainnya. Yaitu di MA50 dan juga RSI. Apakah kita mendapatkan konfirmasi untuk melakukan open position. Nah jadi dari aturan main yang sudah kita sebutkan tadi. Untuk yang nomor dua. Kita hanya melakukan sinyal entry itu dari tiga indikator. Yaitu SSL channel, MA50 dan juga RSI. Nah jadi kita harus mendapatkan sinyal konfirmasi dari ketiga indikator ini ya. Barulah kita bisa melakukan open position. Itu adalah aturan mainnya dari strategi ini. Nah karena ini hanya untuk contoh saja. Kita akan melihat candle-candle yang sudah terjadi di belakang ya. Jadi supaya kalian paham. Signal seperti apa dari tiga indikator ini yang kita butuhkan. Sebagai contoh di yang ini ya. Candle yang ini. Ini saya besarin dulu dikit supaya lebih terlihat jelas. Oke jadi disini. Disini kita mendapatkan sinyal ya. Oke jadi ini syarat-syarat dari tiga indikator. Syarat yang pertama itu kalian harus perhatikan MA50 terlebih dahulu. Yang warna orange ini. Garis yang berwarna orange. Dimana candlestick bergerak. Nah disini kita lihat candlestick bergerak di atas MA50. Artinya market sedang mengalami kenaikan ya. Atau market sedang bergerak naik ya. Karena berada di atas MA50. Itu berarti market sedang naik. Nah syarat indikator yang kedua. Karena kita sudah mengetahui bahwa arah pergerakan market disini naik. Maka kita melihat SSL channel. Yang posisi crossingnya atau menyilangnya itu ke arah naik. Yaitu garis SSL channel yang berwarna hijau. Menyilang ke atas. Dan yang berwarna merah ke bawah. Jadi ketika terjadi atau terbentuk garis SSL channel berwarna hijau berada di atas. Itu artinya market sedang naik ya. Jadi ada dua konfirmasi. Syarat yang pertama MA50. Candlestick berada di atas MA50. Maka market sedang mengalami kenaikan. Yang kedua SSL channel. Kita mencari SSL channel yang crossing ke atas. Atau berwarna SSL channel yang berwarna hijau crossingnya ke atas. Maka sudah sama dengan MA50. Kita mencari market yang sedang naik ya. Kita bisa melihatnya ada di crossing yang ini ya. Hijau ke atas. Merah ke bawah. Maka kita bisa melakukan open posisi disini. Nah sebelum kita melakukan open posisi. Yang terakhir kita melihat syarat dari indikator RSI. Syaratnya adalah garis RSI yang berwarna ungu ini. Harus berada di atas garis tengah. Atau di atas garis yang 50 ini. Yang berwarna putih ini. Jadi garis RSI yang berwarna ungu. Harus berada di atas middle band 50 ya. Yang di garis tengah ini. Oke jadi saya ulangi lagi. Pertama candlestick. Kita bisa melihat berada di atas MA50. Jadi pergerakannya adalah naik. Yang kedua syaratnya adalah kita mencari SSL channel. Yang pergerakannya menyilang ke atas. Yaitu yang berwarna hijau ya. SSL hijau itu menyilang ke atas. Artinya market sedang naik. Nah syarat yang ketiga atau yang terakhir dari indikator. Kita melihat RSI yang berwarna ungu. Yang ini. Itu bergerak di atas middle band dari RSI. Nah ini kan pergerakannya sudah di atas ya. Maka kita akan melakukan open posisi pada candle yang ini. Karena tadi saya sampaikan bahwa kunci dari open posisi kita adalah SSL channel. Yang melakukan crossing di sini. Dan kita melakukan open posisi di candle yang ini ya. Candle berikutnya setelah terkonfirmasi bahwa ini candle crossing atau candle hijau. Yang melakukan crossing pada SSL channel ya. Nah dengan bantuan garis vertikal ini. Kalian bisa dengan jelas melihat bahwa kita akan melakukan open posisi pada candle yang ini ya. Oke maka di sini kita melakukan posisi long. Nah untuk mengambil trading plan itu bisa kalian ambil di sini. Di sini ada tulisan long position dan short position. Kalau long itu posisi naik. Jika kita melakukan kontrak beli itu adalah long position. Jika kita melakukan kontrak jual maka kita melakukan short position ya. Nah karena sekarang kita ingin melakukan kontrak beli maka kita pilih long position ya untuk trading plannya. Nah jadi setelah kita menunggu candle yang ini terbentuk atau terkonfirmasi. Dan membentuk candle baru maka kita melakukan open posisi di sini ya. Nah di sini. Jadi garis tengah dari trading plan ini adalah titik kita melakukan open posisi ya. Jadi harga entry yang kita dapatkan itu di sini. Garis tengah yang berwarna abu-abu ini. Jadi kita melakukan open posisi itu di sini ya. Nah di tengah-tengah. Di harga 1,1025. Nah lalu kita balik lagi ke aturan mainnya. Aturan main yang ketiga berikutnya. Posisi stop loss itu mengikuti indikator SSL ya. Nah gimana maksudnya? Kita balik lagi ke trading view. Nah untuk posisi stop loss itu yang berwarna merah. Berwarna merah ini. Jadi target stop lossnya ketika ternyata market mengalami punurunan maka kita akan menutup posisi kita. Sehingga kita tidak akan mendapatkan kerugian yang terlalu besar. Karena di sini kita sudah melindungi aset kita dengan melakukan stop loss ya. Jadi untuk melindungi kita dari terkena likuidasi ya. Nah untuk menentukan itu sesuai dengan aturan mainnya. Kita tempatkan stop loss itu di bawah dari garis SSL channel yang berwarna merah ini. Jadi di sini. Nah ini kita bisa geser ya. Jadi kita tempatkan itu di bawah dari SSL channel. Nah seperti ini. Nah ini kan garis SSL channel yang berwarna merah. Kita tempatkan di bawahnya lagi sedikit ya kira-kira. Nah setelah kita menentukan posisi stop loss yaitu di bawah SSL channel. Karena kita melakukan open posisi long atau posisi naik. Maka SSL channelnya berada di bawah ya. Kita ambil untuk stop lossnya. Nah setelah menentukan posisi stop loss berikutnya adalah kita balik lagi ke aturan mainnya ya. Nah di sini untuk aturan main berikutnya. Yang nomor 4 itu adalah take profit 1,2 kali stop loss. Itu maksudnya gimana? Kita balik lagi ke trading view. Nah sesuai dengan aturan main tadi untuk rasio risk rewardnya itu maksimal 1,5 ya. 1,5 kali ya. Ini kan 1 banding 1. Jadi antara rugi dan juga untung itu perbandingannya sama. Ini 1 banding 1. Nah karena aturan mainnya kita menggunakan rasio 1,2 kali untuk take profit. Itu aturan yang nomor 4 yaitu take profit 1,2 kali stop loss. Jadi nilainya itu adalah lebih besar 1,2 kali dari nilai stop loss yang kita tentukan ya. Nah jadi di sini juga sudah terlihat persentasenya ya. Dengan kita menempatkan posisi stop loss di area ini maka kita akan mengalami kerugian sebesar 0,48%. Dan kita akan menargetkan keuntungan itu di angka 0,58%. Jadi lebih besar 1,2 kali dari nilai stop lossnya. Nah itulah disebut rasio risk reward ya. Nah dengan mengikuti aturan main ini maka posisi yang kita lakukan adalah profit ya. Jadi candle bergerak naik dan menembus target profit kita di sini. Maka kita akan menapatkan keuntungan sebesar 0,58% ya dari total modal yang kita pergunakan. Misalkan kita menggunakan modal 10 dolar. Di sini kita akan memperoleh keuntungan 0,58% dari 10 dolar tadi. Loh dengan modal 10 dolar kan dikit banget bang keuntungannya. Kok bisa dapetin 100 dolar itu dalam 100 kali trading seperti yang abang jelaskan tadi di awal? Ya bisa bro. Kenapa bisa? Karena kita trading di market future. Nah di market future itu ada yang namanya leverage. Leverage itu sederhananya adalah sebuah pinjaman modal dari broker yang kita gunakan. Misalnya kita pakai broker di Binance. Yaitu bermain di Binance future itu kita bisa mendapatkan leverage sebanyak 10 kali itu paling kecil sampai dengan 125 kali untuk beberapa coin seperti misalkan bitcoin ya. Kalau untuk ADA atau Cardano itu bisa mendapatkan leverage sampai dengan 50 kali kalau tidak salah ya. Jadi dengan kita melakukan open position menggunakan modal 10 dolar saja kita pergunakan leverage 20 kali sehingga modal yang kita pergunakan sebesar 10 dolar tadi itu setara dengan nilai 20 kali lipat dari 10 dolar yaitu sekitar 200 dolar ya. Jadi 1 kali open position yang kita lakukan tadi itu setara dengan 200 dolar sehingga keuntungan kita sebesar 0,58% dari 200 dolar itu sekitar 1,16 dolar ya. Jadi keuntungan dari 1 kali kita melakukan open position ini adalah 1,16 dolar ya. Kan lumayan kan? Seandainya kita melakukan 100 kali trading dengan keuntungan 1 dolar saja dalam 1 kali open position maka kita akan memperoleh keuntungan sebesar 100 dolar. Nah cuman itu belum dipotong fee dan sebagainya ya di dalam Binance ataupun di broker lainnya. Nah nanti kita akan lihat bagaimana kalkulasi dari menggunakan strategi scalping crypto ini sehingga kita bisa memperoleh kesempatan untuk mendapatkan profit sebesar 100 dolar ya. Nah untuk kalian yang masih nonton, tonton terus video ini nanti ke depan akan saya jelaskan gimana cara kita dapetin 100 dolar hanya dengan modal 10 dolar tadi. Nah untuk saat ini dari teknis penggunaan strategi scalping crypto ini sudah saya jelaskan sehingga sekarang seharusnya kalian sudah paham bagaimana menggunakan strategi scalping ini dengan menggunakan syarat 3 indikator ini ya. Nah mungkin di benak kalian muncul pemikiran bahwa bang kenapa gak ambil semua aja ketika SSL mengalami persilangan atau mengalami crossing? Kenapa gak diambil aja posisinya? Kan lumayan dapet keuntungan yang banyak ya dari crossing-crossing yang kita dapatkan disini. Ya memang benar bisa cuman seperti yang saya jelaskan tadi kita harus memenuhi 3 syarat indikator tadi. Jadi kita harus mendapatkan 3 buah konfirmasi dari ketiga indikator ini yaitu MA50, SSL Channel dan juga RSI. Jadi kita gak bisa sembarangan mengambil posisi ketika SSL Channel mengalami crossing lalu kita melakukan open posisi. Itu gak bisa ya. Jadi disini ada hal-hal yang perlu kalian hindari ketika kalian melakukan open posisi ya. Nah apa aja yang perlu kalian hindari? Jadi kalian hindari posisi seperti ini misalkan disini ya. Nah ini kan crossing. SSL Channel crossing yang merah ke atas yang hijau ke bawah. Artinya market sedang mengalami pendurunan. Lalu kenapa kita tidak melakukan open posisi disini? Itu karena candlestick itu bergerak di atas MA50. Yang artinya kemungkinan market akan mengalami kenaikan ya. Sedangkan ini crossing yang terjadi adalah turun, mengarah turun. Jadi ini sudah keluar dari rules yang kita lakukan ya. Syarat untuk melakukan entry posisi dari ketiga indikator ini. Itu sudah keluar dari rule. Jadi kita hindari untuk melakukan open posisi seperti ini. Nah jadi disini kita bisa lihat lagi open posisi yang perlu kita hindari ya. Disini kita bisa melihat SSL Channel sudah crossing. Yang hijau naik, yang merah ke bawah. Artinya market akan mengalami kenaikan. Tapi posisi ini berada di bawah MA50. Yang mengindikasikan bahwa market kemungkinan pergerakannya adalah turun. Jadi karena posisi candlestick berada di bawah MA50. Bisa aja nanti setelah crossing ternyata market malah turun lagi. Jadi tidak naik seperti ini ya. Misalnya sebagai contoh saja. Nah walaupun disini kenyataannya ternyata naik. Kita tidak bisa mempredisi market ke depannya. Apakah dia akan naik seperti yang seharusnya terjadi ini. Atau malah akan turun. Seandainya turun maka kalian akan mengalami kerugian ya. Jadi hindari hal-hal seperti ini. Kita harus mendapatkan tiga buah konfirmasi untuk syarat melakukan open posisi ya. Karena candlestick bergerak di bawah MA50 maka ini sudah tidak memenuhi syarat. Jadi kita tidak bisa melakukan entry ya. Nah apalagi hal-hal yang perlu kalian hindari. Nah hindari market yang seperti ini ya. Ketika ada candlestick itu bergerak di tengah-tengah. Jadi garis MA50 ini bergerak di antara candlestick. Ini jangan melakukan open posisi. Jadi hindari ini dulu. Karena disini market sedang mengalami konsolidasi ya. Di market yang ini. Nah ini kan pergerakannya di tengah-tengah ya. Garis MA50. Candlesticknya bergerak di antara garis MA50. Jadi kita hindari untuk melakukan open posisi. Yang bergerak tepat di MA50. Ini hindari. Kalian hanya boleh melakukan open posisi pada candlestick yang berada di atas MA50. Atau di bawah MA50. Maka trendnya akan jelas ya. Nah setelah konsolidasi. Disini market mengalami kenaikan. Nah disini kalian belum bisa melakukan open posisi ya. Karena disini SSL channel masih menyilang di tengah-tengah MA50. Hindari seperti ini. Jadi kita tunggu dulu ketika market naik. Lalu setelahnya turun. Dan disini kita melihat SSL channel bersilang ke bawah. Ini tidak memenuhi syarat juga ya. Karena candlestick berada di atas MA50. Sedangkan SSL channel ini menyilang ke bawah. Jadi kita hindari posisi ini. Nah kita akan mengambil posisi disini ya. Nah ini memenuhi syarat untuk kita melakukan open posisi. Pertama kita lihat SSL channel sudah bergerak. Atau crossing ke atas ya. Untuk yang hijau. Crossing ke atas artinya market akan mengalami kenaikan. Yang kedua MA50 sudah berada di bawah dari candlestick. Artinya candlestick sudah bergerak di atas MA50. Sehingga mengkonfirmasi bahwa market akan mengalami kenaikan. Nah sehingga kita sudah mendapatkan dua syarat. Atau dua konfirmasi untuk melakukan open posisi. Lalu konfirmasi yang ketiga adalah RSI. Nah disini ketika SSL menyilang. Kita melihat posisi RSI. Nah garis RSI yang berwarna ungu. Sudah berada di atas middle bandnya. Yaitu di garis 50 ini ya. Sehingga kita bisa melakukan entry long. Posisi buy ya. Nah ketika candlestick crossing pada SSL channel. Maka SSL channel akan mengarah ke atas ya. Untuk yang berwarna hijau. Dan kita akan melakukan open posisi long di candle yang berikutnya. Yaitu di candle ini. Oke disini kita melakukan open posisi. Garis tengah ini adalah harga entry kita. Jadi kita melakukan open posisi pada harga yang berada di garis tengah ini. Lalu stop loss kita tempatkan di bawah SSL channel. Nah ini ujungnya dari SSL channel kan menyilang nih. Ini yang berwarna merah. Kita tempatkan posisi stop loss kita. Itu ada di bawah garis SSL channelnya lagi dikit. Lalu untuk rasio kita ambil 1,2 kali ya. Seperti dengan aturan main dari strategi ini. Oke disini kita mendapatkan profit. Sehingga pergerakan candlestick naik. Lalu menembus target profit kita. Dan disini kita memperoleh keuntungan ya. Nah keuntungan yang kita dapatkan adalah 0,43%. Dan stop loss yang kita pasang tadi adalah 0,36%. Sehingga rasio risk reward yang kita dapatkan adalah 1,2 kali lebih besar dari nilai stop lossnya untuk target profit kita. Nah itu dia jadi contoh-contoh yang sudah kita dapatkan untuk posisi long ya. Posisi naik atau posisi buy. Nah jadi untuk market indodax atau di spot market dan juga di toko kripto. Itu kita hanya mencari crossing SSL yang berwarna hijau. Jadi crossing ke atas dengan posisi EMA atau candlestick berada di atas EMA 50. Dan juga RSI berada di atas dari middle band. Jadi untuk melakukan trading di spot market kita hanya mencari posisi seperti ini ya. Nah bagaimana dengan posisi short atau posisi turun? Untuk kontrak short itu kita mencari SSL channel yang menyilang ke bawah atau garis merah dari SSL channel berada di atas ya. Nah ini berada di atas kita tidak bisa melakukan open posisi. Karena apa? Karena dia berada di atas EMA 50. Nah jadi candlestick ini bergerak di atas EMA 50. Ini tidak memenuhi syarat dari konfirmasi tiga indikator yang kita lakukan ya. Nah jika kita ingin melakukan posisi short atau turun. Kita harus mencari candlestick yang berada pergerakannya berada di bawah EMA 50. Nah kita cari dulu. Oke disini kita dapat candlestick yang bergerak di bawah EMA 50 ya. Nah untuk ini SSL channel yang merah menyilang ke atas yang hijau ke bawah artinya market turun. Disini kita tidak berani untuk melakukan open posisi ya. Karena posisinya masih berada di atas EMA 50. Ketika berada di atas EMA 50 ini akan memungkinkan market mengalami kenaikan. Bisa aja jika tidak muncul candle merah maka bisa aja market akan mengalami kenaikan ya. Nah disini kebetulan market ternyata mengalami penurunan. Nah jadi hindari dulu posisi yang seperti ini. Kita hanya mencari posisi yang memang berada di bawah EMA 50 ya. Untuk posisi short atau kontrak sell. Nah untuk yang ini kita bisa melakukan open posisi. Jadi disini kita sudah melihat garis SSL channel yang berwarna merah berada di atas. Yang hijau berada di bawah artinya market akan mengalami penurunan. Yang kedua konfirmasinya adalah candlestick sudah berada di bawah EMA 50. Jadi pergerakan dari candlestick itu berada di bawah garis EMA 50 yang oranye ini. Yang ketiga RSI. Setelah SSL menyilang disini kita melihat RSI. Garis RSI yang berwarna ungu ini bergerak di bawah dari middle bandnya. Sehingga kita bisa melakukan order short ya. Jadi open posisi yang akan kita lakukan sudah memenuhi 3 syarat indikator tadi ya. Kita akan melakukan posisi short disini. Jadi ketika candlestick turun dan menyilang SSL channel menyilang kita melakukan open posisi pada candle yang ini ya. Oke disini kita sudah melakukan open posisi. Lalu posisi stop lossnya kita tempatkan di atas SSL channel. Karena kita melakukan posisi turun atau short kontrak short maka stop lossnya berada di atas ya. Jadi kita tempatkan sedikit lebih tinggi dari garis SSL channel yang berwarna merah ini ya. Misalnya disini oke lalu untuk rasio risk rewardnya itu 1,2 kali ya. Atau misalkan kalian mau nempatin 1,5 kali juga boleh itu maksimal. Nah ini rasio risk rewardnya 1,5 kali. Disini juga kita mendapatkan profit ya. Karena candlestick bergerak turun dan lalu menembus target profit kita disini. Maka disini kita memperoleh keuntungan ya. Nah berapa keuntungan yang kita peroleh. Disini kita bisa melihat persentase dari target profitnya itu 0,38%. Dan stop lossnya itu 0,26%. Jadi untuk risk reward rasio di 1,5 kali target. Jadi rasio risk reward 1,5 kali dari indelis stop loss ini maksudnya adalah kita mendapatkan keuntungan 1,5 kali lebih besar dari posisi stop loss yang kita lakukan ya. Yang kita pasang disini. Jadi itu maksudnya untuk rasio risk reward ya. Dan maksimal dari aturan main yang kita sudah baca di awal tadi. Risk rewardnya maksimal 1,5. Jangan lebih dari 1,5. Misalkan kalian tempatkan disini rasio risk rewardnya di 3 kali misalnya. Nah ini kan bisa aja. Yang seharusnya tadi kita profit disini ternyata kita gak jadi profit ya. Malah kita kemungkinannya akan mengalami kerugian disini. Nah disini ternyata kita loss. Posisi kita terkena stop loss ya. Maka kita rugi disini. Maka dari itu saya sarankan untuk kita bermain di time frame 5 menit atau dengan scalping. Saya sarankan untuk menggunakan target profit itu maksimal 1,5 kali saja. Dan untuk lebih bagusnya gunakan hanya 1,2 kali atau 1,21 ya. Jadi disini kita lebih besar untuk peluang memperoleh keuntungan ketimbang terkena stop lossnya ya. Kwin rate nya akan menjadi sesuai dengan win rate yang sudah saya backtest sebelumnya. Yaitu di 67% ya. Oke jadi secara teknis kita sudah mempelajari gimana melakukan open posisi dengan menggunakan 3 buah indikator. Dari 3 syarat indikator tadi untuk melakukan open posisi kita sudah mempelajari secara teknis seperti apa. Dan juga kita sudah mempelajari hal-hal yang perlu kita hindari ketika kita melakukan open posisi ya. Jadi posisi-posisi seperti apa yang kita harus hindari itu sudah saya jelaskan tadi di dalam video secara teknisnya. Oke untuk berikutnya adalah gimana cara kita mendapatkan keuntungan 100 dolar dari modal 10 dolar. Menggunakan strategi scalping kripto yang sudah saya jelaskan bagaimana teknisnya seperti yang tadi. Jadi disini kita akan melihat simulasi profit dari trading yang akan kita lakukan. Nah ini adalah tabel dari simulasi profit kripto trading. Nah disini jika kita ubah dengan modal 10 dolar. Lalu win rate yang kita dapatkan dengan backtest yang saya lakukan pada strategi scalping terbaik yang sudah saya dapatkan yaitu 67% ya untuk win rate-nya. Lalu dari backtest yang saya lakukan rata-rata take profit yang saya dapatkan yaitu sebesar 0,6% ya. Dengan stop loss itu 0,5%. Jadi dari 0,6% dan stop loss 0,5% itu menjadi risk rewardnya sebesar 1,2 kali. Nah seperti posisi yang ini dengan rasio risk reward 1,2 kali yaitu target stop lossnya di 0,5% dan target profitnya di 0,6%. Jadi rata-rata yang saya dapatkan di dalam backtest itu sebesar 0,6% ya untuk target profitnya dan stop lossnya di 0,5%. Oke take profit di 0,5% dan stop loss di 0,5%. Untuk number of trade itu sebanyak 100 kali trading ya. Nah disini leverage yang saya gunakan itu biasanya 20. Nah jika kita menggunakan exchange binance kita akan terkena fee sebesar 0,1% ya untuk market binance. Kita jalankan strateginya. Nah disini kita hanya memperoleh keuntungan sebesar 2 dolar ya untuk net profitnya. Kenapa bisa dolar-dolar? Ini karena fee yang kita dapatkan di binance itu terlalu besar. Itu sebesar minus 33 USD ya. Keuntungan yang kita dapatkan dari 67 trading. Nah ini 67 win, 67 profit dan 33 kali loss itu kita mendapatkan keuntungan 64 dolar. Dan kerugiannya adalah minus 33 dolar. Dan fee yang kita kena di binance itu sebesar 33 dolar. Maka keuntungan bersih yang kita dapatkan hanya 2 dolar saja. Ini karena fee-nya terlalu besar ya di binance. Nah lalu gimana caranya kita mendapatkan net profit sebesar 100 dolar di menggunakan strategi scalping terbaik ini? Nah disini kita harus menggunakan broker lain ya. Jadi broker yang memberikan fee lebih murah yaitu di Bybit. Nah dengan menggunakan exchange Bybit kita akan terkena fee itu hanya 0,025% ya untuk limit order. Dan juga untuk market ordernya kita hanya kena 0,075%. Nah dengan settingan yang sama maka strategi ini akan menghasilkan 100 dolar. Nah jadi lumayan signifikan ya perbedaannya. Dengan menggunakan broker di binance itu kita memperoleh keuntungan hanya 2 dolar saja tadi. Dan sekarang dengan menggunakan exchange Bybit disini kita memperoleh keuntungan yang lebih besar yaitu 100 dolar. Dengan menggunakan modal hanya 10 dolar saja. Nah maka dengan menggunakan strategi scalping kripto yang saya buatkan ini menghasilkan win rate 67%. Maka disini kalian berkesempatan untuk memperoleh 100 dolar hanya dengan modal 10 dolar saja dengan menggunakan exchange Bybit ya. Nah mungkin next time kita akan buatkan video untuk melakukan trading di dalam Bybit. Menggunakan strategi scalping kripto yang saya buatkan ini sehingga kalian bisa mengetahui bagaimana teknis kita dalam melakukan open posisi dengan menggunakan exchange Bybit ya. Nah untuk kalian yang ingin mendaftarkan diri di Bybit silahkan kalian klik link pendaftaran yang ada di kolom deskripsi ya. Nah dengan kalian menggunakan kode undangan saya yaitu ANE6MJ atau dengan cara mengklik link pendaftaran Bybit yang ada di kolom deskripsi kalian akan berkesempatan untuk memperoleh bonus sebesar 20 dolar ya. Oke jadi sekian aja video kali ini mengenai strategi scalping terbaik dengan win rate 67%. Dan untuk kalian yang request trading menggunakan handphone atau trading menggunakan strategi scalping kripto ini pada market spot atau market yang ada di indodax dan di toko kripto silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di trading berikutnya. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf kalau videonya terlalu panjang ya karena memang video ini harus saya jelaskan secara teknis supaya tidak terjadi kesalahan dalam menjalankan strategi scalping kripto ini. Nah kalau kalian mungkin masih belum paham dengan strategi ini video ini bisa kalian ulang-ulangi terus sampai kalian paham. Dan kalian juga bisa menanyakan mengenai strategi ini di kolom komentar ya untuk lebih jelasnya. Salam cuan dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!